Intro Ini Pak Di dalam Islam itu Tidak boleh Melakukan pemalsuan Tidak boleh Melakukan Kebohongan Sekalipun Ah ini kan dana pemerintah Tapi kalau Anda Memasukkan data-data palsu Ya Anda sebenarnya orang berkecukupan Dianggap miskin Anda sebenarnya punya kerja Ditulis tidak punya pekerjaan Ya Seperti kan Anda Mengisi data dengan palsu Dan akhirnya Anda mendapatkan bansos Apakah ini diperbolehkan Haram Tapi Pak Am itu kan dana pemerintah Haram Karena ada orang yang sesungguhnya Bisa Atau harus mendapatkannya Boleh jadi Menjadi tidak dapat Karena Jatahnya habis oleh kita Sahabat-sahabat tercinta Orang Orang Mau melakukan penipuan Orang mau melakukan manipulasi Jangan sampai kita ini Terbawa arus Memang sih Ada Semacam apa Omongan gitu Ah uang pemerintah Itu kan hak rakyat Ya Biarin kita Masukin data palsu juga Kan kita punya hak Ya Betul itu Uang pemerintah Adalah uang rakyat Tapi Tentu saja Ada peruntukannya Ya Saya mohon Kita orang yang Beriman Orang yang beragama Jangan membiasakan diri Jangan terbawa arus Untuk Memasukkan data-data palsu Sekalipun hal yang sifatnya Sederhana tadi Ya Termasuk Karena anak anda Ingin diterima Di sekolah yang Favorit Lalu datanya Dipalsukan Dititipkanlah Ke sodaranya Yang kira-kira ada di Zona Agar dia diterima Sebenernya saya sedih ya Kalau ada orang tua Yang kayak begini Kan dia ngajarin Yang gak bener sama anak Ya gak sih Pak Bu Cobalah Hanya demi masuk SMA Favorit Terus Mental anak kita Dirusak Apa jadinya Bangsa ini Kalau Dari kecil saja Data sudah dipalsukan Kan gitu Nah termasuk Bansos Ya kalau kita ini Bukan yang berhaknya Untuk apa gitu Kita memasukkan diri kita Menjadi penerima Oh bukan haknya Nah yuk Kita menjadi bangsa Menjadi warga Yang Selalu Menempatkan Kejujuran Di atas Segala galanya Saya yakinlah Bangsa ini Carut-marut Bukan karena bodoh Tapi karena Tidak jujur Kalau Para pemimpin Tidak jujur Warga juga Tidak jujur Ya tunggu Kehancurannya Biarlah kita mulai Dari diri kita Orang Memalsukan data Biarkan Kita katakan Enggak Aku memang butuh Duit Tapi aku gak mau Kemudian sampai Memalsukan data Demi Bansos Ya Kelaparan itu Lebih baik Bagi aku Daripada Aku mengambil hak Tanpa halal Coba Kita punya Prinsip begitu Nanti Allah juga Yakinlah Akan membukakan Jalan pada kita Ya Ini kasus Kecil Tapi Ini Indikator Tentang Kondisi bangsa Ini sebenarnya Saya seringlah Mendengar Hal-hal Seperti ini Mendengar Anak-anak Datanya dipalsukan Gitu ya Saya cuhas sedih Tuh gini Apa jadinya ya Anak cucu kita Nanti Wong dari SMP SMA Saja sudah Diajarin Dusta Sedihlah Saya sedih Memang Anda Bertanyanya Cuma tentang ini Tapi Kalau saya Renungkan ke Hal-hal lain Memang menjadi Menyedihkan Begitu Kita sebagai Orang tua Kan kudu Mengajarkan Kejujuran itu Dari mulai Lahir Ya Ya gak Nah Ini malah Dirusak Ya Oke Mari kita Merenung semuanya Semoga bangsa Kita ini Menjadi bangsa Yang jujur Ya Sebab Nabi mengatakan Awal segala Kebaikan itu Kejujuran Awal majunya Satu bangsa Itu karena Jujur Dan Awal rusaknya Satu bangsa Karena Dusta Ya Gitu Makanya Yuk kita semua Berjuang untuk Menanamkan Kejujuran Dalam segala Hal Itu jawaban saya Wallah Alhamdulillah Bisa